Sangat amat disayangkan pembangunan sejumlah pasar di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi masyarakat ternyata tidak berfungsi dengan baik. Padahal pembangunan pasar menggunakan APBD yang cukup fantastis. Satu di antaranya yakni pasar menanjak di Jalan Adi Sucipto dan pasar sejati yang kini justru sepi aktivitas. Padahal kedua pasar tradisional ini diharapkan mampu menjadi wadah pedagang emperan yang mengganggu aktivitas selalu lintas di tepi jalan. Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya Agus Sudarman Syah menilai ada komunikasi yang belum terbangun dengan baik. Sehingga pedagang yang ada di emperan jalan belum bisa direlokasi. Maka diharapkan dengan adanya hal ini, dinas terkait dapat mengedukasi pedagang agar mau menaati peraturan. Sebenarnya ini persoalannya mungkin hanya komunikasi saja yang bisa terbangun dengan baik. Sehingga pedagang-pedagang yang berada di bantaran jalan dan sebagainya ini masih belum bisa direlokasi masuk ke sini. Sebenarnya kalau ini dibangun kita belajar dari beberapa daerah yang sudah berhasil merelokasi para pedagang-pedagang yang di bantaran jalan, yang bukan pada tempatnya, itu berhasil karena apa? Karena komunikasi yang dibangun yang bagus. Agus menambahkan selain itu faktor lain penyebab sepinya pasar tersebut, yakni adanya isu penguasaan pasar oleh orang yang tidak berkompeten. Sehingga isu tersebut dapat diluruskan agar tidak menjadi kekhawatiran pedagang yang ingin menempati lokasi tersebut. Septapon TV memberi tekan.